Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, dalam video kali ini Aku mau ngejelasin Biaya Biaya per bulan Selama Ini gagak ganggu Pasti guys, disini selain Anginnya gede Banyak gagak juga guys Tapi, enak lah Pokoknya sejuk suasananya itu Kayak ada bunga juga Tuh ya, kalian bisa lihat Oke, lanjut kita ke inti pembahasannya Yaitu Biaya 1 bulan Selama di Jepang berapa? Biaya hidup di bulan Eh, biaya hidup di Jepang Selama 1 bulan itu berapa? Ya, aku akan jelasin Oke, langsung aja Jadi, untuk makan Aku itu habis kira-kira 3 juta atau 4 jutaan guys Dulu aku pas pertama kali ke Jepang itu Aku berpikiran kayak Wah, kayaknya 2 juta Atau 1 juta 500 juga bisa Untuk makan doang gitu guys Ternyata aku salah Jadi, setelah Aku udah lama Tinggal di Jepang Udah 1 tahun di Jepang Sekarang ya, udah 1 tahun Aku ngerasain bahwa banyak Makanan-makanan enak Yang harus aku coba Ya, jadi untuk 1 juta Atau 2 juta 1 juta setengah Atau 2 juta itu Kurang banget Untuk makan guys ya Jadi, aku Untuk makan 1 bulan itu Yaitu 3 atau 4 jutaan Gitu guys ya Itu udah terbilang Ngirit lah Gak terlalu ngirit lah Normal lah ya Normal Kehidupan normal Selama di Jepang Gitu guys ya Terus, untuk Biaya rumah Listrik Dan air Itu Biasanya tergantung Musim guys ya Kalau musim dingin Wah Itu Musim dingin Bisa Aku bayar Rumah dan listrik Dan air itu Bisa nyampe 5 juta guys Belum makan 4 juta itu Jadi kayak 9 juta Mas 1 bulan Abis gitu guys ya Nah, cuma Kalau misalkan Kayak musim panas Musim dan Selain musim Dingin itu Lumayan murah ya Aku Rumah Listrik Sama Air Itu Sekitar Sekarang itu Kayak 3 juta 3 juta ya Kemarin aku Lihat 3 jutaan Tapi itu Belum pajak Daerah guys Belum pajak Daerah Terus kayak Belum Uang sampah Gitu guys Ya Kalau di Aku Akumulatifkan Kalau disatuin Itu Habis Sekitar 8 juta 9 juta guys Ya Pas pertama kali ke Jepang Gitu kan Kayak 1 bulan 2 bulan Itu kayak Ya masih 5 juta Itu masih Bisa lah ya Kalau sekarang itu 5 juta Hidup 1 bulan 5 juta itu Kayak Masih kurang guys Karena banyak pengeluaran Yang harus kita keluarkan Apalagi Kalau misalnya Dari gaji kita ya Selama 1 1 bulan itu Kita ada potongan Kayak pajak Ya potongan pajak Daerah Terus kayak Asuransi kesehatan Terus Biaya kecelakaan Dan lain sebagainya Itu kayak Wah banyak banget Tapi kalau asuransi kesehatan itu Nanti Setelah kita pulang ke Indonesia Uangnya bakal Ke kita gitu guys Ya itulah intinya Jadi Hidup Di Jepang itu Serba mahal guys ya Disini makanan Gak ada yang Sekiranya 10 ribu ke bawah itu Untuk Bekal makanan Untuk makanan gitu kan Kayak semacam nasi Dan lauk pauknya Gak ada guys Paling murah itu Bento itu Sekitar 300 yen Atau 30 ribu yen Jadi kalau misalkan Kita makan di luar itu 3 juta Pas-pasan banget gitu guys Tapi kalau misalkan Kita Masak di rumah 3 juta 4 juta itu Masih ada sisa Kayak buat makan di luar Satu minggu Misalkan kita makan Enak gitu guys Bisa guys ya Oke Jelas gak guys Jadi intinya Selama Satu bulan Di Jepang Aku Habis uang Untuk Kehidupan di Jepang itu Sekitar 8 juta Atau 9 juta guys Per bulannya Terus untuk semuanya Uangnya Dikemanain gitu kan Ketika gajian Kamu Uangnya Dikemanain Pertama Aku harus kirim ke orang tua ya Untuk biaya Ya Ya aku selaku Anak Yang Berbakti Anjay Sombong banget Ya aku selaku Anak itu harus Apa ya Harus Selalu Men support Orang tua guys ya Tidak Aku ngirim ke orang tua Untuk biaya Hidup Satu bulan Ya lumayan lah Ada gitu Oke Dan Ya gitu aja sih guys Ini udah 5 jam juga Jadi Biaya Satu bulan aku Selama Lebih bingung Ngomongnya Nggak fokus aku Dengerin gagak Terus Anginnya gede Ya udah Pokoknya Kehidupan aku Selama satu bulan Biaya Hidup selama satu bulan Di Jepang Adalah Sekitar 8 Dan 8 Atau 9 juta Untuk makan 4 juta Kayak Untuk Rumah 4 juta Tergantung musim Mungkin nanti Bisa lebih murah Kalau misalnya kita Hemat Listrik Sama airnya Kenapa disini Ada biaya air Sangat gede banget Di Jepang itu Airnya itu Bisa diminum Baik itu air Buat cuci piring Terus Buat Mandi Itu bisa diminum Semuanya Karena Semuanya Higienis Jadi Mahal sih Untuk biaya air Oke guys Terima kasih Yang udah nonton By the way Guys Dukung terus Channel Youtube Aku ya Dengan cara Subscribe Like And share Terima kasih Yang udah nonton See you the next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh